Dulu sesumbar OPM kini mulai ditinggalkan anggotanya, satu membelot kembali ke NKRI, ketakutan. Satu anggota organisasi Papua Merdeka menyerahkan diri di Kepulauan Kisor, Distrik Aifat Selatan, Kap Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Setam same, anggota OPM tersebut diketahui merupakan buronan kasus penyerangan pos Ramil Kisor tahun 2021. Penyerangan pos Ramil Kisor tersebut dilakukan oleh OPM kelompok Goliath Tabuni oleh sekitar 50 orang yang telah mengakibatkan 4 orang personel TNI AD gugur. Awalnya diterima informasi dari masyarakat bahwa ada 2 orang anggota OPM yang berada di Kepulauan, Roma dan Kepulauan tolak yang salah satunya dalam kondisi sakit A.N. Setam same. Selanjutnya Satgas Pamtas Kewilayahan UNIF-133, YS memerintahkan dua tim mobile melaksanakan patroli pengintaian di Kepulauan, Roma dan tolak untuk dapatkan keterangan terkait keberadaan 2 orang anggota OPM tersebut. Pada hari Rabu, tanggal 24 April tahun 2024 pukul 6 waktu Indonesia Timur, salah satu anggota A.N. Setam same menyerahkan diri mendatangi kepala distrik dan kadis pertanahan yang berdomisili di Kepulauan. Kisor untuk mencari perlindungan dan menyerahkan diri bergabung kembali ke dalam NKRI, namun satu orang anggota OPM A.N. Simon Fatemte melarikan diri kembali ke hutan. KPN Kogabu Wilhan III Kolonel Z. Gusti Nyoman Suryastawa dalam keterangannya membenarkan atas penyerahan diri anggota OPM tersebut.